Penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan Oknum TNI terhadap kontributor net wilayah Madiun Cewa Timur, Sonimis Dananto, masih bergulir. Senin siang Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI, Beni Susianto datang ke markas Denpom 5 Madiun. Kedatangannya untuk menemui Soni yang menjadi korban penganiayaan, Oknum anggota Yonif para Raider 501 Kostrat. Pertemuan dilakukan secara tertutup di ruang komandan Denpom 5 Madiun. Dari hasil pertemuan tersebut, Panglima Divi mengaku anggotanya bersalah karena telah memukul wartawan yang sedang bertugas dalam peliputan. Pihaknya berjanji akan memproses anggotanya secara hukum hingga tuntas. Saya menyampaikan permohonan maaf atas perilaku yang dilakukan oleh prajurit saya, yang jelas ini berkembang karena situasional ya. Yang kedua, saya akan lakukan proses hukum sesuai bagaimana aturan yang berlaku, serahkan ini. Yang ketiga, saya mohon perintian juga dari para prajurit, mohon maaf, dari rekan-rekan wartawan untuk mampu menggunakan penanya secara bijak. Soni berharap kejadian yang telah menimpannya tidak akan terulang lagi. Kalau hasil teman dari Pangli tadi, Pangli sangat mengapresiasi teman-teman di sini. Dia akan tetap melakukan pemilihan terhadap anggotanya yang benar-benar bersalah. Kontributor net Soni Misdananto alami kekerasan saat meliput kecelakaan di perempatan ketekan Madiun minggu siang. Secara tiba-tiba, sejumlah oknum TNI Angkatan Darat Batalion Infanteri Para Rider 501 Madiun memukuli rombongan perguruan pencak silat setia hati yang diduga sebagai penyebab kecelakaan. Mengetahui aksinya direkam, korban dibawa oknum TNI. Selain mengalami pemukulan, memori kamera pun dirusak. Kejadian ini telah dilaporkan ke Denpom 5 Madiun pada minggu malam. Muhammad Mufid melaporkan untuk net. Sampai jumpa di video selanjutnya.